Baik, teman-teman, kalau ada interupsi bisa langsung unmute dan memotong saya di tengah pidato saya. Pidato akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks pendidikan diperlukan penyesuaian terhadap anggaran pengeluaran pemerintah, termasuk anggaran terhadap belanja dan subsidi khususnya dalam konteks pandemi. Debat ini akan berlangsung dengan mengasumsikan bahwa pemerintah memiliki sumber dana yang terbatas. Dan kedua, kita akan mengasumsikan bahwa debat ini berlangsung dalam konteks pandemi di mana diperlukan penyesuaian terhadap anggaran pengeluaran pemerintah termasuk anggaran belanja dan subsidi. Debat ini akan berjalan pada konteks keadaan darurat seperti pandemi di mana pemerintah memiliki sumber dana yang terbatas. Mengapa konteks ini menjadi penting bagi tim pemerintah pembuka? Karena dalam konteks tersebut, dalam konteks keterbatasan dana tersebut, berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, harus melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran yang dimiliki. Konteks yang kedua, dalam keadaan sekarang, Kementerian Pendidikan misalnya harus mensubsidi berbagai banyak hal. Mereka harus membelikan laptop dan telepon seluler kepada guru maupun murid atau mahasiswa dan dosen yang tidak memilikinya. Dan juga mereka harus melakukan subsidi terhadap kuota dari mahasiswa dan murid, agar supaya proses pembelajaran secara daring tetap berlangsung. Di sisi lain, Kementerian tetap harus melakukan hal tersebut sambil mengadakan kegiatan berbasis kompetisi pada bidang sains dan teknologi, bahasa, seni, literasi, olahraga, dan kewirausahaan. Dalam konteks tersebut, Dewan Jurnang Terhormat, sebagai pemerintah pembuka, kami meyakini diperlukan break-off atau konsekuensi tertentu di bidang penganggaran agar kegiatan lain tersebut tetap dapat berjalan dan subsidi pemerintah dapat dialokasikan dengan baik dan efektif. Dalam perdebatan ini, tim oposisi tidak bisa datang dan membawa argumen dengan mengasumsikan bahwa negara memiliki anggaran yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kami akan membuktikan dua hal dalam konteks ini. Pertama, mengapa subsidi hanya kepada prodi di perguruan tinggi dengan keterserapan kerja yang tinggi itu dapat dibenarkan atau justifikasi. Dan kedua, dampak efektivitas dari proposal yang akan kami bawakan. Tapi pertama, klarifikasi. Dalam debat ini, kita akan membicarakan tentang subsidi bukan anggaran tetap akunan. Maka, dalam perdebatan kali ini, kampus-kampus tersebut, prodi-prodi tersebut tetap mendapatkan dana tetap akunan dari pemerintah. Namun, ada beberapa prodi yang subsidinya akan dikurangi di sisi tim pemerintah. Langsung ke poin argumentasi dari tim pemerintah pembuka. Pertama, mengapa hal ini dapat dibenarkan? Mari kita melihat mekanisme dari tim pemerintah pembuka. Ada tiga hal yang akan kami tekankan pada mekanisme kami. Pertama, kami akan memastikan bahwa subsidi yang diberikan, diberikan secara proporsional dan berjalan seiring dengan perkembangan dari prodi tersebut. Maka, ketika prodi tersebut memiliki perkembangan yang progresif, yang baik, kami akan menambah jumlah uang yang disubsidikan kepada prodi tersebut. Namun, jika terjadi penurunan, kami akan mengurangi jumlah subsidi dari prodi tersebut. Kedua, kami juga akan mengupayakan agar uang dari subsidi yang diberikan dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pendukung pada prodi-prodi ini. Seperti laboratorium, workshop dan bengkel, atau infrastruktur pendukung lainnya. Dan ketiga, uang dari subsidi ini dapat digunakan untuk meringankan biaya kuliah mahasiswa agar supaya cukup banyak mahasiswa yang semakin tertarik untuk menjadi bagian dari program studi-program studi ini. Argumen kami yang pertama, mengapa hal ini dapat dijustifikasi di sisi pemerintah pembuka? Pertama, Dewan Jura yang terformat, kami meyakini secara prinsipil bahwa tujuan pendidikan setiap negara berbeda-beda tergantung dengan kondisi negara tersebut. Dalam konteks Indonesia misalnya, sektor pendidikan kita dibutuhkan untuk mempersiapkan angkatan kerja karena rendahnya penyerapan terhadap tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran. Di mana salah satu penyebabnya adalah ketidakterampilan dari angkatan kerja yang ada. Untuk itu, dalam konteks Indonesia, kita membutuhkan institusi pendidikan yang dapat mempersiapkan angkatan kerja untuk kemudian mengisi ruang-ruang pada industri-industri yang sekarang tersedia. Tapi yang kedua, mengapa subsidi ini hanya dapat diberikan kepada program studi dengan keterserapan tenaga kerja yang tinggi? Pertama, karena satu, program studi-program studi ini sudah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan juga turut membantu perkembangan perekonomian Indonesia. Tapi yang kedua, yang lebih penting, program studi-program studi ini biasanya adalah program studi yang memiliki link and match atau kesesuaian dengan industri. Kita berbicara pada program studi seperti teknik misalnya, di mana mereka membutuhkan laboratorium, mereka membutuhkan workshop atau bengkel, mereka membutuhkan banyak infrastruktur pendukung, mereka membutuhkan teknologi terbaru agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi pada sektor industri misalnya. Oleh karena itu, Dewan Jura yang terhormat, kami meyakini bahwa program studi-program studi ini hanya akan dapat berkembang dengan baik, memiliki infrastruktur yang baik misalnya, atau mereka hanya dapat mengembangkan sumber daya manusianya ketika mereka memiliki dana untuk membeli infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mahasiswanya yang memasuki dunia kerja. Yang kedua, Dewan Jura yang terhormat, bagaimana dengan program studi lain yang tidak akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, pada tim pemerintah pembuka. Kami meyakini, pada program studi-program studi lain yang mungkin tidak akan mendapatkan subsidi, tim momohisi mungkin mengatakan bahwa program studi-program studi yang tidak disubsidi oleh pemerintah tidak dapat bertahan. Kami yakin bahwa meskipun ada program studi yang tidak diberikan subsidi oleh pemerintah karena keterserapan tenaga kerjanya rendah, mereka masih tidak dapat bertahan. Mengapa? Karena program studi-program studi seperti itu biasanya bukan program studi yang memiliki link and match dengan dunia industri. Mereka adalah program studi dengan karakteristik, tidak membutuhkan laboratorium, tidak membutuhkan workshop, atau tidak membutuhkan misalnya infrastruktur pendukung lain yang cukup banyak seperti program studi yang sedang kami bahas. Oleh karena itu, kami yakin program studi-program studi seperti ini pun akan tetap bertahan. Kita berbicara dengan contoh misalnya program studi seperti filsafat atau ilmu sastra di mana jumlah mahasiswa mereka sedikit dan daya serat lulusan mereka di sektor tenaga kerja yang juga sedikit tetap bertahan selama ini. Mengapa argumen kami ini penting? Ini penting untuk membuktikan bahwa pada status quo, Indonesia memang memfokuskan pada penyiapan tenaga kerja. Oleh karena itu, oposisi harus membuktikan mengapa subsidi sisi kami yang dilakukan dengan anggaran yang terbatas tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam konteks penyiapan tenaga kerja tersebut. Poin yang kedua tentang dampak dari proposal kami. Kami yakin bahwa proposal ini paling tidak akan menciptakan narasi kepada para mahasiswa untuk, satu, semakin tertarik memasuki program studi-program studi dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Karena mereka akan merasa bahwa biaya kuliah mereka ringan misalnya dan mereka akan disediakan infrastruktur yang memadai. Tapi yang kedua yang lebih penting, akan ada insentif dari kampus-kampus untuk memiliki infrastruktur yang baik, untuk melakukan pengembangan dirinya agar supaya mereka tetap mendapatkan subsidi ini. Oleh karena itu, kampus-kampus akan berlomba-lomba untuk misalnya semakin progres dan semakin berkembang dalam metode pengajaran dan penyedia infrastruktur bagi para mahasiswa. Untuk itu, kami bangga membuka perdebatan hari ini. Terima kasih. Baik, apabila akan ada intrupsi, dipersilahkan untuk mem-unmute dan bisa langsung memotong pidato saya. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan berikan beberapa respon terhadap kasus tim pemerintah pembuka sebelum saya masuk ke substansi kasus saya. Pertama, soal justifikasi. Mereka mengatakan orientasi negara saat ini adalah untuk menciptakan orang-orang atau angkatan kerja yang siap kerja dan punya kapabilitas karena sekarang ada tingginya angka pengangguran yang ada di status quo saat ini. Tapi, mereka tidak pernah menjelaskan kenapa angka pengangguran yang tinggi ini itu hanya mutlak disebabkan karena kurangnya kapabilitas orang-orang. Kami rasa bukan itu kasusnya. Soal kalau kita lihat contoh di Indonesia, jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan mencapai top 5 yang ada di dunia misalkan. Dan kita mengetahui bahwa lapangan kerja yang ada di Indonesia itu sangat terbatas. Dilihat dari mana? Misal, program pendaftaran AKPOL atau program pendaftaran menjadi TNI setiap tahun yang memiliki kuota yang terbatas dan cenderung tidak stabil. Bahkan kadang-kadang dari tahun ke tahun menurun misalkan. Atau kuota TNS misalkan. Atau kuota-kuota yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta misalkan. Itu cenderung fluktuatif dan jumlahnya tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada saat ini. Jadi kami katakan, bukan karena orang-orang ini tidak punya kapabilitas, tapi karena orang-orang ini tidak memiliki lapangan pekerjaan yang bisa mereka tuju misalkan. Ini adalah salah satu concern yang seharusnya dibicarakan di debat kali ini. Bukan masalah orang-orang yang tidak punya kapabilitas pekerjaan yang baik. Tapi, kalaupun itu kasusnya, saya akan buktikan kenapa itu tidak akan diselesaikan oleh proposal mereka. Karena proposal mereka tidak pernah menjelaskan kenapa dengan adanya peningkatan subsidi ke jurusan-jurusan yang populer atau yang daya serapai tinggi, karena biasanya jurusan yang seperti ini adalah jurusan yang sangat populer, maka tiba-tiba saja kualitas lurusannya akan menjadi jauh lebih baik dan akan langsung otomatis semuanya diterima di dunia pekerjaan. Ini adalah beban yang tidak pernah mereka jelaskan. Ini adalah logika yang missing atau hilang di kasus mereka. Tapi, kedua mengenai efektivitas. Respon terkait efektivitas ini akan diintegrasikan langsung ke kasus saya, maka sekarang saya akan mulai menjelaskan dua argumen yang akan saya bawakan. Argumen pertama adalah mengenai prinsip kenapa subsidi seharusnya tidak dilakukan seperti dengan proposal mereka. Kita harus paham, subsidi ini pada dasarnya secara prinsip diberikan bagi mereka yang kurang mampu atau memiliki kekurangan. Ada banyak contoh paralel yang bisa kita pakai di debat kali ini. Kita bisa lihat contoh bagaimana subsidi yang dilakukan pemerintah terhadap BBM, itu ditarget kepada premium, dan premium dikonsumsi oleh orang-orang yang kurang mampu atau memiliki ekonomi menengah ke bawah. Atau kita lihat misalkan subsidi terhadap gas LPG 3 kg, yang wajib hanya diperuntukkan orang-orang yang mungkin punya surat-surat keterangan tidak mampu. Ini membuktikan bahwa subsidi sebenarnya diperuntukkan untuk mereka yang tidak memiliki kapasitas yang cukup atau sumber daya yang cukup untuk menciptakan kondisi kerja atau melaksanakan sebuah program secara mandiri. Oleh sebab itu, seharusnya program-program yang tidak populer karena mereka tidak mendapatkan penyerapan dari dunia kerja yang maksimal, itu bisa lebih diprioritaskan. Kenapa demikian? Karena jurusan yang tidak populer ini biasanya tidak memiliki sumber daya yang bagus dalam tanda kutip uang dibandingkan dengan mereka yang jurusannya lebih populer. Kenapa demikian? Ketahuilah, ketika Anda memiliki jurusan yang tidak populer, maka kecil kemungkinannya Anda akan mendapatkan mahasiswa sebanyak jurusan lain. Katakanlah, mahasiswa jurusan filsafat jumlahnya tidak akan bisa mendekati jumlah dari mahasiswa jurusan teknik industri, di mana ini akan mempengaruhi seberapa banyak uang yang Anda akan dapatkan sebagai jurusan. Karena semakin banyak mahasiswa yang Anda punya, semakin banyak mahasiswa yang ingin membayar UKT misalkan. Dan UKT tersebut juga tentunya akan mempengaruhi pertimbangan kampus untuk memberikan seberapa banyak anggaran yang ingin mereka bagi kepada jurusan tersebut. Oleh sebab itu, kemungkinan besar jurusan-jurusan yang seperti filsafat yang sudah dibangas oleh Hartz tadi adalah jurusan yang sangat miskin dan tidak punya banyak uang dibandingkan dengan jurusan teknik industri atau ilmu komputer. Dan ini seharusnya menjadi target utama subsidi kalau mengacu kepada prinsip yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mereka yang kurang mampu. Lalu, argumen yang kedua adalah mengenai kenapa jurusan yang tidak populer itu tetap penting dan harus dipertahankan meskipun dengan konteks pandemi yang sudah diberikan oleh Hartz tadi. Tidak, terima kasih. Alasan pertama, berdasarkan argumen sebelumnya, maka kita bisa simpulkan jurusan-jurusan yang tidak terlalu populer akan memiliki kemungkinan yang kecil untuk bisa berkembang. Artinya proposal yang mereka katakan, oh kita akan tingkatkan subsidinya apabila mereka berkembang, itu akan sangat tidak mungkin untuk terjadi bagi mereka jurusan-jurusan yang tidak populer. Karena mereka sulit sekali untuk mengembangkan jurusannya, karena untuk mengembangkan jurusan Anda butuh sumber daya yang cukup. Baik dari sumber daya manusia, fasilitas, akses terhadap program-program eksklusif seperti studi banding misalkan, yang terkadang membutuhkan sangat banyak sekali uang atau membutuhkan banyak sekali sumber daya yang harus dikeluarkan misalkan. Kita tidak akan bisa mendapatkan jurusan-jurusan yang tidak populer ini menjadi lebih baik dan berkembang. Tapi kenapa ini penting? Ketika jurusan tidak bisa berkembang, maka akan ada skenario yang akan Anda dapatkan. Di mana ini memperkecil kemungkinan Anda sebagai negara memperoleh ilmu yang baru. Karena Anda harus sadari, teknik nuklir lahir dari turunan ilmu fisika, metalurgi lahir dari turunan ilmu kimia, jurusan menulis kreatif itu lahir dari cabang ilmu sastra. Biomedis misalkan, lahir dari cabang jurusan biologi dan kedokteran. Artinya apa? Kita tidak akan mendapatkan jurusan biomedis apabila jurusan biologi dan kedokteran kita tidak secanggih dan tidak se-advance sekarang. Tidak akan ada insentif untuk bisa mendapatkan inovasi atau menemukan penemuan terbaru yang bisa memimpin mereka untuk mendapatkan jurusan-jurusan yang lebih baik ini. Tidak terima kasih. Tapi kenapa jurusan-jurusan ini penting? Karena jurusan ini menjadi salah satu interest atau keinginan pemerintah yaitu untuk bisa menetapkan ke dalam pasar yang bisa menghasilkan keuntungan. Ketahuilah, kita sebagai Indonesia kebanyakan selalu menjadi konsumer, bukan? Kenapa demikian? Karena negara lain cenderung mendapatkan inovasi atau menciptakan produk yang jauh lebih unggul dan jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Ini artinya ketika kita tidak memaksimalkan pengembangan jurusan-jurusan yang ada di Indonesia, jurusan apapun itu, maka kita akan lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan kemungkinan menjadi produsen suatu produk di pasar yang baru yang ini adalah salah satu interest pemerintah untuk tag-in ke dalam keuntungan. Tapi alasan kedua adalah kita harus tetap visioner ketika kita bicara soal anggaran pendidikan. Maksudnya adalah kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa memprediksi kapan kita butuh ilmu tersebut. Karena ketika kita bicara soal konteks COVID misalkan, dua tahun yang lalu tidak tahu seberapa pentingnya ilmu biologi dan virologi. Tapi boom, tiba-tiba COVID melendap dan kita semua butuh vaksin, kita semua butuh ahli virologi, ahli epidemiologi, dan saat ini Indonesia bukanlah negara yang fokus atau misalkan punya sumber daya yang memadai. Kenapa demikian? Karena kita cenderung meremehkan jurusan ini dan tidak meletakkan perhatian yang cukup, bukan? Artinya apa? Orang-orang ini cenderung tidak mendapatkan kesempatan yang baik untuk mengembangkan jurusan dan ilmu mereka. Orang-orang tidak punya insentif untuk masuk ke sana, sedangkan kita sebagai negara tiba-tiba membutuhkan hal tersebut. Atau misalkan, possibility anak-anak astronomi dibutuhkan di 10 tahun mendatang karena adanya konteks climate change yang memaksa kita harus mencari planet baru misalkan. Kita cenderung tidak memberikan perhatian kepada mereka karena kita merasa ini tidak penting dan tidak beneficial ke sektor pekerjaan. Tapi ini bukan kasusnya, bukan? Karena ini adalah prinsip riset yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya nanti. Dan kita tidak boleh meninggalkan jurusan-jurusan ini begitu saja. Bangga untuk menentang masing ini. Tas? Tas? Baik. Baik, sebagai pembicara kedua tim pembuka pemerintah, saya akan memulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya jika ada interupsi, silakan unmute dan sungguh maaf. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Sebagai pembicara kedua tim pembuka pemerintah, saya akan membawakan tiga poin sanggahan dan juga beberapa poin argumentasi di dalam pidato saya. Yang pertama, respon untuk pembicara satu oposisi. Oposisi mengatakan bahwa angka pengangguran tinggi tidak disebabkan karena kurangnya kualifikasi, tetapi karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Yang pertama, kami mengakui hal tersebut, tetapi tanggung jawab untuk membuka lapangan pekerjaan baru tidak hanya ada di tangan pemerintah, tapi justru sumber daya ini atau orang-orang ini yang harusnya memiliki skill dan kualifikasi yang cukup untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan kami juga merasa bahwa justru sumber daya yang baik, sumber daya yang sangat kompeten hanya akan terjadi di sisi kami, di mana mereka memiliki kemampuan yang cukup, bukan cuma untuk terserap di sebuah perusahaan misalnya, tapi juga mampu untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Sanggahan yang kedua, pembicara satu oposisi mengatakan bahwa prinsip subsidi seharusnya diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Kami merasa fungsi subsidi sebenarnya ada tiga di dalam konteks pendidikan, bukan hanya untuk membantu, tapi mereka juga memiliki fungsi apresiatif dan juga evaluatif. Apresiatif bagaimana maksudnya? Kita memberikan bantuan, kita memberikan hadiah kepada mereka yang berhasil berprestasi atau membuat sebuah kebijakan yang membakalkan misalnya. Atau kita juga memiliki fungsi evaluatif, di mana kita melihat apakah pelaksanaan suatu sistem pendidikan itu sudah mencapai tujuan atau belum. Ketika kita melaksanakan mosi ini, kita melaksanakan fungsi subsidi sebagai fungsi evaluatif dan juga apresiatif, di mana itu dapat sepenuhnya dibenarkan di sisi kami. Kemudian, meskipun pembicara satu oposisi mengatakan bahwa justru kita harus membantu jurusan yang lebih sedikit, yang tidak populer, karena peminatnya sedikit dan mereka sungguhnya sangat kekurangan dana misalnya. Tapi kemudian, mengapa kami merasa bahwa ini tidak akan terjadi? Karena satu, kami merasa bahwa jurusan yang dimaksudkan oleh pembicara satu oposisi sebenarnya adalah jurusan yang tidak membutuhkan dana sebanyak itu. Kami telah membuktikan di pembicara satu bahwa jurusan-jurusan yang akan terserap banyak biasanya adalah jurusan-jurusan yang berbasis teknologi ataupun memerlukan banyak praktek dan latihan. Maka dari itu mereka membutuhkan dana yang lebih besar. Kedua, meskipun jika mereka membutuhkan uang sebesar itu, kami percaya bahwa uang pemerintah, dana pemerintah yang seharusnya digunakan untuk fokus tertentu, itu dibenarkan jika difokuskan ke hal yang tidak diberasa pemerintah penting. Mengapa demikian? Ini merupakan hak prerogatif dari setiap pemerintahan. Mengapa kita tidak pernah bisa memprotes misalnya negara lain melakukan terlalu banyak pelajaran sejarah misalnya di dalam sekolah mereka? Kita tidak bisa memprotes ini karena ini adalah hak prerogatif setiap negara untuk menentukan fokus dan arahan kemana mereka ingin melaksanakan arah pendidikan ini. Respons selanjutnya untuk pembicara satu oposisi, mereka juga mengatakan bahwa proposal kami akan memperkecil peluang munculnya cabang ilmu baru seperti jurusan biomedis dan lain-lain. Kami merasa, satu, dua sanggahan untuk poin ini. Yang pertama, jurusan-jurusan baru ini akan baik-baik saja dan akan tetap berkembang di sisi kami. Mengapa demikian? Karena mari kita lihat mana yang terlebih dahulu muncul. Perkembangan jurusan yang tiba-tiba atau permintaan dari lapangan pekerjaan. Alasan mengapa biomedis muncul? Karena ada permintaan di tengah-tengah lapangan pekerjaan untuk adanya tenaga biomedis misalnya. Maka dari itu, justru jurusan kami yang akan memfasilitasi dimen atau permintaan masyarakat ini akan sebuah tenaga kesehatan. Kami merasa jurusan tidak tiba-tiba muncul seperti itu saja. Lalu kemudian ada orang yang menginginkan lapangan pekerjaan tersebut. Tapi justru ada permintaan terlebih dahulu di pasar. Baru kemudian mereka akan membuat jurusan ini menjadi nyata. Lalu kemudian, itu sanggahan dari saya. Kami juga merasa bahwa konteks COVID yang dibawakan oleh oposisi mengatakan bahwa akhirnya kita terkejut karena tidak memiliki virologi yang banyak di negara kita. Kami merasa semua negara pun dengan sistem pendidikan apapun tidak siap dengan konteks COVID yang membutuhkan virologi sebanyak itu. Kami merasa konteks mereka tidak terlalu relevan. Sebagai pembicaraan kedua, saya akan menjelaskan dua argumen dalam pidato saya. Yang pertama, mengapa ini akan memperbaiki sistem akademik dan orientasi PTN secara komprehensif. Dan yang kedua, mengapa kemudian menuntut PRODI dan PTN untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja adalah beban yang masuk akal. Yang pertama, kami merasa bahwa ini akan membawa dampak positif di mana kami akan memperbaiki sistem akademik secara menyeluruh. Yang kami inginkan adalah semua kampus terfokus pada outcome dan juga kompetensi lulusan tersebut. Yang terjadi di status quo adalah tidak adanya insentif dari PRODI untuk meningkatkan keterserapan. Yang terjadi di status quo juga adalah PRODI atau PTN fokus bukan kepada kompetensi dan juga keterserapan lulusan, tetapi pada hal-hal lain. Seperti misalnya pembangunan-bangunan besar-besaran dan mewah yang tidak diperlukan, mengejar akreditasi dan publikasi dosen, melakukan promosi kampus demi kepopuleran kampus dan dapat menarik banyak mahasiswa misalnya. Kami merasa mengapa hal ini problematik? Karena pada akhirnya PTN dan PRODI tersebut tidak memberikan banyak perhatian, usaha, dan juga pendampingan pada upaya keterserapan lulusan di dunia kerja. Mengapa ini terjadi? Hal ini dikarenakan karena semua sumber daya dan fokus dalam universitas dan PRODI tersebut tidak ke tujuan bagaimana akhirnya memfasilitasi mahasiswa mereka supaya dapat diperkerjakan. Apa yang akan terjadi di sisi kami adalah PRODI dan PTN mau tidak mau akan melakukan perubahan besar-besaran secara internal. Satu, merombak dan memodifikasi kurikulum misalnya dan silabus pembelajaran terhadap tiap program studi. Lalu mengakomodasi lebih banyak kegiatan berbasis kemampuan dan kompetensi seperti pelatihan, praktik lapangan, magang. Mereka juga akan menjalin kerjasama dengan lebih banyak perusahaan dan pelaku usaha. Dan mereka juga akan melakukan lebih banyak analisis kebutuhan terhadap permintaan sumber daya manusia seperti apa di dunia kerja saat ini. Kami merasa ini akan sangat mungkin terjadi di sisi pemerintah karena mengapa ini mungkin? Pertama, kami percaya subsidi akan menjadi motif pendorong yang kuat bagi tiap PRODI dan juga universitas. Yang kedua, minat atau jumlah peminat mahasiswa terhadap PRODI tersebut juga akan meningkat di saat musuh ini diimplementasikan. Mengapa? Karena satu, banyaknya subsidi akan menurunkan tarif UKT dan juga masyarakat akan sangat pragmatis dan akan melihat prospek kerja yang sangat besar dari jurusan ini sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke dalam jurusan atau PRODI ini. Itulah mengapa argumen satu mungkin dan eksklusif terjadi. Alasan kedua, mengapa kemudian menuntut PTN dan PRODI untuk meningkatkan keterserapan kerja adalah beban yang masuk akal. Kami merasa bahwa keterserapan tenaga kerja bukanlah sesuatu yang berada di luar kontrol universitas ataupun PRODI. Mengapa demikian? Satu, apa penyebab keterserapan rendah? Karena kurangnya kualifikasi dan skill yang menjual pada tiap perusahaan yang diakibatkan oleh kurang efektif dan tepat sasarannya orientasi pendidikan yang diimplementasikan oleh PRODI tersebut. Yang berarti bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi oleh PRODI. Kami merasa bahwa PRODI memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana outcome dari mahasiswa ini akan terjadi di status quo. Lalu, kami juga alasan kedua adalah karena standar keterserapan kerja masih sangat mungkin untuk dicapai. Mengapa demikian? Yang pertama, standar tersebut memiliki spektrum dan lapisan yang cukup menyeluruh di berbagai bidang. Karakteristik dan parameter lulusan sudah sangat heterogen di dunia saat ini. Mulai dari kebutuhan atas tenaga kerja dengan level yang sangat advance, misalnya skill khusus atau ahli, yang misalnya seperti manajer atau ahli di bidangnya, atau researcher misalnya. Tapi juga sampai ke level di mana dibutuhkan juga tenaga kerja di level skill yang lebih standar dan lebih mendasar, seperti misalnya staff atau pekerja-pekerja yang tidak membutuhkan keahlian yang lebih tinggi seperti manajer atau yang lainnya. Kami merasa dua keuntungan ini hanya akan terjadi di sisi pemerintah dan tim oposisi tidak dapat membuktikan mengapa di sisi mereka kemudian pengangguran akan terselesaikan dan mengapa mereka akan menjadi eksklusif di mosi ini. Saya menutup kasus dengan bangga. Terima kasih. 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 Terima kasih.